Tribuner saat ini saya berada di Desa Bendil Jati Kulon, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulung Agung. Ini sebuah truk pemadam kebakaran kesulitan masuk karena kebanyakan orang yang bawa motor mau melihat kebakaran. Jadi sebuah kebakaran besar sedang terjadi di sebuah gudang penyimpanan alat rumah tangga yang ada di Desa Bendil Jati Kulon, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulung Agung. Ini gudang toko rumah tangga yang dikenal warga sekitar miliknya Mbak Tini, Ibu Tini. Dan tokonya ada di beberapa daerah. Bumbungan awan hitam ini kelihatan sampai jarak 5 km. Jadi dari sekitar Desa Serut, Kecamatan Biyolangu, kepulan asap hitam ini sudah terlihat. Belum dapat informasi siapa penyebab kebakaran ini. Ini kandang kambing milik warga juga dikosongkan. Kambingnya dikosongkan untuk mencegah merambatnya api ke permukiman warga. Ini saya berada di sisi barat gudang yang berpatasan langsung dengan kebun tebu milik warga. Jadi kondisinya seperti ini. Saya sekitar 50, 100 meter atau 50 meter? Ini sekitar 50 meter. Sudah terasa panasnya. Saya sempat tanya kepada warga, jadi gudang ini isinya memang alat-alat rumah tangga seperti baskom plastik segala macam itu. Ini bahan-bahan yang sudah terbakar sehingga memang susah untuk dipadamkan. Ini sebuah gudang besar karena pemiliknya itu punya beberapa toko di sejumlah daerah. Ini ada jadi toko ya, toko juga di sini. Seperti ini. Di sini ternyata ada toko. Ada toko. Di toko seperti ini. Terus di belakangnya itu ada dudang. Dudangnya mau manjang ke arah belakang dan ke samping, kiri, ke arah barat. Jadi sekali lagi ini kebakaran di dudang ya. Dudang alat rumah tangga, gerabah, plastik, dan segala macam milik pasangan buti ini. Ini dan Pak Ali di desa Bendiljati Kulon, jamatan Jumbergempul, Kabupaten Tulung Agung, Jadimbur. Tugas memadam kebakaran dan berusaha menyempros api yang masih terkobar di bagian depan. Ini coba menyekat supaya tidak merambat ke bangunan lain yang ada di depan. Sementara yang di bagian belakang itu sepertinya memang tidak mungkin dijinakkan, tidak mungkin dipadamkan. Kayaknya direlakan di belakang. Ini terutamakan di bagian depan, tidak sampai merempet ke bangunan lain. Nah ini kalau di sisi timur ini ada sebuah tanaman cabai. Nah itu. Cobarannya seperti itu. Dari sini kelihatan seluruh struktur bangunan sudah rusak ya. Struktur bangunan gudang bagian belakang sudah rusak. Sudah tidak mungkin diselamatkan. Dan memang sepertinya ini dikorbankan. Artinya bukan dikorbankan. Fokus utamanya untuk mencegah api merempet ke bangunan lain. Bangunan di depannya terutama. Lalu melakukan pembasaan ya. Menyekat api supaya tidak semakin luas. Saya sudah menanyai ya dua orang warga. Meskipun saya belum bisa memastikan kebenarannya ya. Sumber api. Dua-duanya menyatakan sebelumnya itu ada Orang yang istilahnya membakar sampah di sisi barat gudang gitu. Jadi ada yang membakar sampah di sisi barat gudang. Nah itu terus kronologinya gimana. Kemudian merempet ke bangunan di dalam gudang. Atau merempet ke barang-barang yang tersimpan di dalam gudang. Jadi dua pihak, dua orang saya tanyakan kronologisnya sama seperti itu. Sekali lagi ini adalah keterangan dua warga. Saya belum bisa memastikan apakah benar seperti itu apa enggak.